Hai Gengs, setidaknya terdapat 3.000 jenis ular yang hidup di dunia. Dari berbagai spesies ular tersebut, ada beberapa jenis ular yang tergolong unik dan aneh. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Ular berbulu hijau Seekor ular baru-baru ini menghebohkan pengguna media sosial. Pasalnya, ular hijau yang ditemukan di rawa-rawa di Thailand tersebut memiliki bulu di tubuhnya. Dalam video viral yang diunggahnya ke Facebook, tampak ular berbulu berada di dalam stopless berisi air tengah bergerak memutari wadahnya. Terlihat juga bagaimana ular ini seperti ditumbuhi bulu-bulu lebat berwarna hijau di sekujur tubuhnya. Bahkan tak sedikit warganet yang berkomentar kalau ular ini adalah sosok naga. Ular aneh ini sendiri pertama kali ditemukan di Provinsi Sakonahon di timur laut Thailand oleh pria bernama Tu. Namun ada juga yang menduga kalau ular berbulu tersebut sebenarnya adalah ular yang ditumbuhi gangga. PENEMUAN ULAR BERAMBUT Pada 2010, warga Indra Mayu sempat bikin heboh dengan penemuan ular piton nih gengs. Pasalnya, ular yang ditemukan seorang warga tersebut terbilang aneh. Ular piton sepanjang 3 meter ini ditemukan memiliki rambut yang cukup panjang yaitu sekitar 15 cm. Akibat keunikannya ini, ular tersebut dijuluki si gondrong oleh penemunya. Penemunya menuturkan kalau ular piton berambut ini ditemukan ketika dia dan rekan-rekannya melakukan ziarah ke salah satu makam. Ular tersebut ditemukan dalam keadaan melingkar di bawah sebuah pohon. Gak cuman itu, sebelum menemukan ular aneh ini, si penemunya mengaku sempat bermimpi kakinya bengkak dan tubuhnya panas dingin. Akibat keanehan dari ular ini, banyak warga sekitar yang penasaran untuk melihat secara langsung ular berambut tersebut. Mendengar kabar tersebut, pihak kepolisian Indra Mayu pun bergerak cepat mengamankan ular berambut ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ular itu pun akhirnya dikembalikan ke juru kunci makam yang mengaku satu-satunya orang yang bisa merawat ular berambut tersebut. Anehnya, ular tersebut kini telah hilang dan tidak menampakkan diri lagi. Ular Berlafaz Allah Seorang gadis mendadak menghebohkan warga akibat tidak sengaja menemukan ular. Namun bukan sembarang ular, ular yang ditemukan gadis cilik bernama Reni di pekarangan rumahnya ini memiliki corak tidak lazim di kepalanya. Terlihat ular ini memiliki corak yang membentuk lafal ongloh jika diperhatikan. Warga pun yang mengetahui penemuan ular aneh ini pun langsung berbondong-bondong untuk melihatnya. Ular ini pertama kali ditemukan Reni secara tidak sengaja di sebuah pohon di halaman rumahnya. Melihat keanehan ular tersebut, gadis cilik itu pun memanggil warga sekitar. Ular ini sendiri merupakan jenis ular cantik manis dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Gak cuman itu menurut penuturan warga yang sempat memperhatikan ular ini, ada corak lain di ekornya yang jika dibaca bertuliskan dajal. Akibat keunikan ini, ular ini pun rencananya akan dipelihara oleh keluarga gadis cilik tersebut. Penemuan Ular Berkaki Sebuah foto penemuan ular juga sempat membuat geger warganet nih gengs. Pasalnya, ular tersebut diklaim memiliki kaki seperti biawak. Dapat terlihat dalam salah satu unggahan foto di media sosial, ular yang sudah mati tersebut terlihat memiliki ukuran yang cukup besar dengan warna kehijauan. Anehnya terdapat sepasang kaki di bagian tubuhnya. Foto yang diunggah di media sosial ini pun langsung menuai banyak komentar. Sayangnya, tidak jelas di mana lokasi foto ini diambil. Namun menurut info yang beredar, foto ini diambil di daerah Kalimantan Selatan. Sementara banyak yang menduga kalau ular berkaki tersebut merupakan ular yang mati akibat memakan biawak. Sementara kaki biawak yang dimangsa berhasil menembus perut ular. Tidak cuma itu aja nih gengs, warga Vietnam juga digemparkan dengan temuan ular yang diklaim memiliki kaki. Dalam video terlihat bagaimana binatang aneh mirip ular ini tampak memiliki kaki dan ditaruh dalam sebuah kandang. Warga sekitar yang penasaran pun banyak yang berdatangan untuk melihat makhluk yang diklaim sebagai ular berkaki ini. Namun tak sedikit warganet yang melihat mengatakan kalau makhluk tersebut sebenarnya bukan ular, melainkan jenis keada langkah mengingat ukurannya yang sebesar ular. Penemuan Piton Raksasa Seorang petani warga Lorong Alur Pinang, Aceh Timur, menemukan sekor ular piton di kebunnya beberapa waktu lalu nih gengs. Gak tanggung-tanggung, ular berjenis piton ini memiliki ukuran yang sangat besar. Panjangnya diperkirakan mencapai 10 meter dengan berat sekitar 400 kilogram. Ular ini pertama kali ditemukan di kebun dalam kondisi lemah serta perut yang sangat besar. Diduga ular ini baru saja memangsa kambing milik warga sekitar. Terlihat juga salah satu warga pun berusaha memberikan air dengan menyiram ular ini agar tidak kehausan. Temuan ular ini pun membuat warga berbondong-bondong untuk melihatnya. Rencananya, ular ini akan diberikan kepada pemerintah setempat untuk selanjutnya diamankan. Ular berkepala manusia Warga Blitar Jawa Timur juga sempat dibuat gempar dengan penemuan ular berkepala manusia nih gengs. Pada 2010 silam, warga desa Sukosewu digemparkan dengan penemuan bangkai ular dengan kepala wanita berambut panjang. Ular ini sendiri ditemukan oleh salah satu warga bernama Zamroji di sebuah tempat keramat yang dikenal dengan sumber buntung. Anehnya, bangkai ular ini memiliki tinggi sekitar 10 cm dengan badan melingkar, rambut dan kuku panjang serta bertaring. Zamroji juga mengatakan kalau malam sebelumnya dia bermimpi bertemu wanita cantik dengan pakaian serba hijau yang mengatakan akan ikut dengannya. Penemuan makhluk aneh ini pertama kali ditemukan Zamroji ketika dirinya akan membeli pupuk untuk tanaman padinya. Namun dia dikejutkan dengan sosok ular tersebut yang berada di bawah pohon pisang. Bangkai aneh ini pun kemudian disimpan di wadah akwarium dan membuat banyak warga berdatangan untuk melihatnya. Nah itu tadi temuan ular yang sempat menggemparkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu.